Klikers, Jumat siang Kapolda Banten Brikjen Sigit Listio Prabowo merilis penangkapan pelaku pedofilia yang dilakukan tersangka Babeh alias Wawan Sutyono terhadap korban yang merupakan anak laki-laki di bawah umur. Tak tanggung-tanggung sebanyak 25 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan Babeh. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berpindah lokasi untuk mencari mangsa baru, yakni di desa Tamiang Gunung Kaler dan desa Sukamanah Rajek. Kagisnya, pelaku juga sempat bekerja sebagai guru honorer selama 6 bulan. Untuk mengelabui korbannya, pelaku berdali akan memberikan ajian pengasih dan mampu memenuhi semua permintaan korban. Saat beraksi, Babeh menyuruh para korbannya untuk menelan gotri. Memang modus yang dilakukan adalah dengan cara memberikan janji-janji, ikut daya dengan janji bahwa anak-anak ini akan diberikan kesakitian. Jadi ada yang dijanjikan memiliki ilmu kebal, ada yang dijanjikan memiliki kemampuan untuk bisa menarik perhatian, melawan jenis dan sebagainya sehingga membuat mereka. Diakui pelaku, aksi bejatnya ini dilakukan karena kesepian tinggal istri yang bekerja sebagai TKW di Malaysia. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu keosungan pendek, satu celana pendek, dan sebuah kapon genggam. Diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah karena masih banyaknya keluarga yang malu untuk melapor ke polisi. Pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Tanggrang, Banten, Reportasodot TV, jendela informasi tercepat.